Untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang, Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Oku Selatan menyiapkan anggaran sebesar Rp48 miliar lebih untuk pemilihan Kepala Daerah 2024. Jumlah tersebut akan dialokasikan untuk penyelenggaraan pilkada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta pemilihan bupati dan wakil bupati yang akan berlangsung pada bulan November 2024 mendatang. Anggaran ini dialokasikan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023-2024, mengingat pemerintah daerah maupun DPRD berkewajiban untuk membantu terlaksananya Pilgub dan Pilbub dalam Pesta Demokrasi tahun depan. Anggaran sebesar Rp48 miliar ini nantinya terbagi untuk penyelenggaraan pemilu yang terdiri dari KPU sebesar Rp30 miliar, Bawaslu Rp10 miliar, TNI dan Polri sebesar Rp8 miliar. KPU untuk anggaran pilkada ini mereka baru mengajukan usulan atau proposal sebesar estimasinya kurang lebih Rp39 miliar. Kalau untuk Bawaslu kurang lebih Rp10 miliar. Untuk Polri Rp7 miliar, untuk TNI Rp1 miliar kurang lebih. Itu baru estimasi usulan. Itu belum dibahas di badan anggaran, mungkin nanti akan dibahas dengan TAPD. Itu nanti kira-kira bakalan disahkan atau gimana itu usulan nanti, Pak? Kita lihat dulu, tergantung kebutuhan mereka. Kalau memang untuk kebutuhan mereka memang nasipan yang mendesak atau memang sesuai dengan keperluan, ya kita penuhi. Yang intinya kita hitung-hitungan dulu, terkait menyangkut keuangan daerah kita. Dan juga kita masih menunggu PKPU. Untuk NPHD sendiri rencananya kapan ya, Pak? Kita membahasan dulu dengan TAPD, baru kita mengesahkan NPHD. Waktu untuk kisaran bulanannya belum bisa dipastikan? Belum bisa dipastikan, ya. Namun besaran anggaran ini belum tentatif dan belum bisa dipastikan, mengingat masih dalam tahap pembahasan antara penyelenggara Pemilu, DPRD, dan pemerintah daerah. Selain itu, TPAD Kabupaten Oku Selatan juga akan melakukan sharing dengan pemerintah provinsi, mengingat anggaran pilkada bukan hanya dari pemerintah daerah saja, namun ada bantuan dari Pemprov Sumsel. Pendanaan dari Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang akan datang, berkait KPU dan Banuaslu saat ini masih tahap pembahasan bersama DPRD. Artinya kemarin tanggal 11 Oktober 2023 kita telah dilaksanakan evaluasi akibat perimlahan yang berikutnya dari TPAD Kabupaten Oku Selatan. Untuk diamanatkan, pemerintah penganggaran wajib 40-60 persen bersilaksanakan. Untuk besaran anggarannya sendiri itu kira-kira berapa itu? Untuk sementara waktu yang bersama dari akibat yang di KPU Selatan, ini masih sementara ya sifatnya, tentu KPU sebesar 30 menit.